Ustadz Yusuf Mansur terbawa dalam kasus penipuan berkedok perumahan syariah Multazam Islamik Residen yang telah menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Kapolres Tabe Surabaya, Kombes Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya akan segera memeriksa Ustadz Yusuf Mansur. Adapun peran Ustadz Yusuf Mansur dalam kasus ini adalah sebagai motivator yang diundang oleh Dirut PT Cahaya Mentari Utama berinisial MS pada tahun 2016 lalu. Sosok Ustadz Yusuf Mansur diduga digunakan sebagai alat oleh tersangka MS dalam mengelabui para konsumen untuk membeli perumahan syariah tersebut. Keterangan dari Ustadz Yusuf Mansur sangat diperlukan untuk menggali informasi peran tersangka dan perumahan. Kita sedang koordinasikan. Mudah-mudahan Ustadz Yusuf Mansur bersedia hadir untuk diperiksa. Kombes Sandi Nugroho, Kapolres Tabe Surabaya. Diketahui foto-foto Ustadz Yusuf Mansur memang tampak menghiasi brosur-brosur perumahan tersebut. Brosur itu kemudian ditampilkan saat konferensi PES dengan sejumlah barang putih dan tersangka pengelolanya. Dalam kasus ini setidaknya 32 orang konsumen perumahan menjadi korban. Dari hasil penyelidikan, lahan perumahan syariah yang dijual ke para konsumen bukan milik PT Cahaya Mentari Utama, melainkan milik orang lain. Terima kasih telah menonton!